Jadi, ada cerita yang saya dengar ini, sesudah saya tinggalkan magelang. Ceritanya, kalau ada 100 taruna yang dihukum di lapangan, pasti 1 di antara 100 kadet taruna Prabowo. Kalau ada 30 taruna yang dihukum di lapangan, salah satu dari 30, pasti ada taruna Prabowo. Kalau 10 yang sedang dihukum, 1 dari 10 pasti ada Prabowo. Dan kalau kamu lihat 1 taruna sedang dihukum, ya itu Prabowo. Jadi, beliau itu, beliau memang tadinya sahabat saya, tadinya. Tapi, akhirnya menjadi senior saya. Jadi, beliau memang bisa dikatakan kadet terbaik, taruna terbaik. Jadi, dalam sejarah akademi-akademi militer, ini Pak SBC, boleh cerita sedikit ya? Kapan lagi? Salah sendiri mengundang saya. Ada kopi lagi di sini. Jadi, dalam sejarah akademi-akademi militer, ini sejarah West Point, mana-mana ratusan tahun dipelajari. Apa itu? Dipelajari karier. Waktu taruna bagaimana, dan perwira bagaimana. Ternyata, ternyata, yang jadi general, yang jadi general dan jadi pemimpin-pemimpin, itu adalah taruna-taruna yang terbaik. Dan, belum, belum, belum. Taruna-taruna terbaik, dan taruna-taruna yang nakal. Ini benar ini. Ada. Referensinya ada. Nggak ngarang saya. Benar ini. Jadi, ini yang baik. Yang di tengah-tengah. Yang baik. Tapi, kenapa? Rupanya di-research. Karena ini yang terbaik, tentunya karena dia kerja keras, belajar keras. Ini memang nakal. Tapi, yang nakal ini penuh inisiatif. Alias, akalnya banyak. Jadi, ada cerita yang, ini ada wartawan banyak ya, nggak enak. Tapi, nggak apa-apalah. Kalau udah capres, udah capres, semua dipelajari. Iya kan? Semua di-check. Jadi, ada cerita yang saya dengar ini, sesudah saya tinggalkan magelang. Ceritanya, kalau ada 100 taruna yang dihukum di lapangan, pasti 1 di antara 100 kadet taruna Prabowo. kalau ada 30 taruna yang dihukum di lapangan, salah satu dari 30, pasti ada taruna Prabowo. kalau 10 yang sedang dihukum, 1 dari 10, pasti ada Prabowo. Dan, kalau kamu lihat, satu taruna sedang dihukum, ya itu Prabowo. itu cerita, itu cerita di turun-temurun, saya dengar itu. Suatu saat, saya dengar cerita itu, dan saya kembali ke magelang. kumpul semua taruna, semua pelatih guru, dosen, dan saya ulangi cerita ini. Saya bilang, oke, itu benar dulu. Tapi sekarang, saya kembali sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Jadi, taruna terbaik, taruna yang nakal. Sekarang kita bekerjasama. Saudara-saudara, jadi, Pak SBE ini, selalu the best. Dimanapun, beliau itu selalu lulus terbaik, berbuat terbaik, dan sebagainya. Itulah cerita, jadi waktu itu, beliau lulus, tahun 73. Saya masuk sama-sama beliau. Tahun 70, sama-sama gitu. Tapi, nampaknya, Akademi Militer, sangat mencintai saya. Saking cintanya, aku dikasih pendidikan tambahan satu tahun. Kalian ketawa ya. Itu biasiswa loh. Tambah satu tahun. Karena saking sayang sama saya gitu. Jadi itu perjalanan dan kita punya latar belakang hampir sama, kita punya mentor, kita punya guru, kita punya, kita sama-sama. dan kita punya latar belakang. selamat menikmati